Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan Pak Miftah Di pembelajaran tematik kelas 4 Granada dan kelas 4 Gaza SDIT Al-Mufti Alhamdulillah teman-teman semua bagaimana kabarnya Semoga semua teman-teman disini dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya Semoga pembiasan di pagi hari ini Teman-teman semua tetap istiqomaya Seperti mengaji, curati, takfid Kemudian juga sholat subuh Ataupun sholat lima waktu Dan tak lupa membantu orang tua Serta rajin olahraga agar tubuh tetap sehat ya Teman-teman sekalian Siapkan juga buku tulisnya, buku paketnya, serta alat tulisnya untuk pembelajaran tematik kali ini Nah teman-teman sekalian Sebelum memulai pembelajaran Langkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan pembacaan Pembelajaran kita hari ini Belajaran jangan lancar Dan teman-teman semua dimudahkan dalam memahami materi Dan juga dimudahkan dalam menganjakan tugas hari ini Baiklah teman-teman sekalian Materi kita kali ini Yaitu Masih tetap di tema 8 Memasuki subtema 2 Pembelajaran 3 dan 4 Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu sebagai berikut Sedangkan muatan pembelajaran kita kali ini Yaitu IPS Bahasa Indonesia Dan PPKN Baiklah teman-teman sekalian Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini Perhatikanlah gambar berikut ini Dari gambar tersebut Kira-kira teman-teman Ada yang tahu tidak Tentang gambar apa tersebut Ya Gambar tersebut Merupakan kegiatan ekonomi Dimana Mereka bekerja Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya Beberapa hari ini Beberapa hari lalu Yang bekerja sebagai buruh Yang bekerja sebagai buruh maupun pedagang Tentu teman-teman masih ingat ya Tentu teman-teman masih ingat ya Tentang kegiatan ekonomi yang pernah Pak kita sampaikan beberapa bulan lalu Di antaranya itu Produksi Distribusi Dan konsumsi Untuk lebih jelasnya Perhatikan gambar berikut ini Ternyata kegiatan ekonomi Yang ada di Indonesia Bukan hanya saja Terjadi pada manusia Yaitu Pelakunya Tetapi Ada juga Kota yang dijadikan sebagai Kegiatan ekonomi Salah satunya Yaitu Kota Solo Yang dikenal sebagai Kota Batik Dimana Di kota Solo Terdapat beberapa Wisata Batik Ataupun Desa yang dijadikan Pusat Batik Untuk lebih jelasnya Teman-teman Silahkan baca Buku paket Pada halaman 66 Hingga halaman 67 Kemudian Silahkan jawab Berdasarkan Teks tersebut Yaitu Nomor 1 2 Dan 3 Pada halaman 67 Nah Teman-teman sekalian Untuk lebih memahami lagi Tentang kegiatan ekonomi Yang ada di Indonesia Silahkan Kalian amati Kegiatan ekonomi Yang ada Di daerah kalian Atau Di sekitar rumah kalian Kemudian Kalian tulis Kerjakan Pada halaman 67 Yaitu Tentang kegiatan ekonomi Daerah tempat tinggal kalian Teman-teman sekalian Ternyata Indonesia Sangatlah Banyak sekali Cerita fiksi Hampir di setiap Daerah yang ada Di Indonesia Salah satunya Yaitu Di Jawa Tengah Yaitu Legenda Rawak Pening Untuk lebih jelasnya Mengenai legenda tersebut Cerita fiksi tersebut Teman-teman Silahkan baca Halaman 62 Pada buku paket Sampai halaman 64 Kemudian Teman-teman Tugasnya Yaitu Tuliskan Nama pemainnya Yaitu Siapa saja Kemudian tuliskan Bagaimana Karakter pemain tersebut Selanjutnya Yaitu Kalian simpulkan Bacaan tersebut Mengenai Legenda Rawak Pening tersebut Kesimpulan Matrik kita Kali ini Yaitu Kegiatan ekonomi Sangatlah Dipengaruhi Oleh Kondisi geografis Baik itu Kondisi geografis Pantai Maupun Datang tinggi Ataupun Datang rendah Dan kemudian Kegiatan ekonomi Juga terdiri Atas tiga bagian Yaitu Kegiatan produksi Distribusi Dan konsumsi Sebelum Pamirta akhiri Matrik kita Kali ini Yaitu Pesan Pamirta Teman-teman sekalian Jangan pernah bosan Untuk selalu Menurut ilmu Dimanapun berada Baik itu secara Virtual Maupun secara Offline Di kelas Maupun di rumah Kemudian Rakikan buku tulis Kalian Buku bacaan kalian Serta alat tulisnya Di tempat yang aman Dan Sama-sama Mari kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya